di atas merupakan girder launcher atau alat pelancur girder yang sangat canggih sekali dan mampu mengangkat beban maksimal hingga 900 ton ini adalah girder-girder yang sudah selesai dilakukan pemasangan kemudian yang di depan lagi ini akan segera menyusul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel gimana kabarnya teman-teman kali ini? semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya buat yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya thank you halo teman-teman saatnya kita jelajah virtual lagi ya jangan lelah melangkahkan kaki mari jelajah negeri pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat perkembangan terbaru Toljuk Jabawen yang menggunakan peluncur girder berada di Padukuhan Bantulan Kalurahan Margokaton Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pembangunan Toljuk Jabawen Seksi 1 masih terus dikebut dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2025 mendatang untuk ruas Jangsen Seleman hingga Simpang Susun Banyu Rejo sepanjang 8,8 km berbagai pekerjaan konstruksi masih terus berlanjut termasuk di kawasan Bantulan ini yang sebagian balok girder sudah terpasar menggunakan metode girder launcher atau peluncur girder dengan sistem kerja balok girder diangkat ke atas mendekati pierhead atau kepala pilar menggunakan beam lifting kran kemudian alat girder launcher akan bergeser menempatkan balok girder pada kolom-kolom pierhead atau kepala pilar hingga tersambung antara pilar 1 dengan pilar yang lainnya oke teman-teman berikut saya tampilkan update terbaru toljuk Jabawen yang menggunakan metode peluncur girder selamat menyaksikan hari ini tanggal 28 Maret 2024 jam 1 siang waktu Indonesia Barat ini kita berada di kawasan Selokan Mataram ya teman-teman di sebelah kanan merupakan kawasan Selokan Mataram kita akan melihat progres terbaru pembangunan tol Jogja Bawen di kawasan Desa Bantulan Margo Katon kecamatan Segan Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta yang menggunakan peluncur girder atau alat super canggih yang bernama girder launcher nah disini juga untuk progres pengerjaannya sudah dalam tahap pengecoran kepala pilar ini atau peer head di depan merupakan SMK 17 Segan yang sebagian lahannya terdampak pembangunan tol Jogja Bawen tepatnya di bagian sampingnya sana ya nah itu di sampingnya sini terdampak pembangunan tol Jogja Bawen ini nanti untuk pilar-pilar penyanggainnya sepertinya kemudian di sampingnya ini juga ada bangunan gereja yang sebagian lahannya terdampak pembangunan kita lanjut lagi teman-teman menuju ke kawasan yang menggunakan peluncur girder jadi dalam pemasangan balok girdernya ini menggunakan peluncur girder di sebelah kanan ini merupakan selokan Mataram aliran sungai yang sangat bersejarah di daerah istimewa Yogyakarta sehingga untuk menjaga kelestariannya dan historinya pembangunan konstruksi jalan tol Jogja Bawen ini sebagian dibuat melayang wah disini juga sangat banyak sekali material-material untuk pembangunan dan juga ada alat berat jenis giant crane ini juga banyak sekali besi-besi untuk pekerjaan pembuatan kepala pilar atau peer head nah itu alat beratnya sedang beroperasi pada siang hari ini ada ekskavator sedang melakukan penerukan dan juga ada mesin untuk melakukan pengeboran itu nah ini ya selokan mataramnya tuh di depan sana juga banyak sekali balok 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 gilder yang siap untuk dipasang apabila pilar-pilar penyangganya sudah selesai dilakukan pembangunan nanti akan dilakukan pengangkatan balok gilder nah itu ya dan di depan merupakan jembatan yang sudah tersambung kita lanjut lagi teman-teman mengarah ke padukuhan bantulan kita melewati jalanan sini ya di sebelah kiri dan sebelah kanan ini merupakan rumah-rumah warga yang cukup padat nah di depan sudah mulai terlihat lokasi pembangunan tol Jogja Bawen yang menggunakan alat gilder launcher atau peluncur gilder coba kita mendekat kesana ya teman-teman lewat mana ini ya saya lupa ini biasanya dari arah sana soalnya coba kita maju lewat sini ya barangkali bisa nah itu progresnya masih terus berlanjut karena masih banyak balok gilder yang belum dilakukan pengangkatan ini dilakukan secara bertahap ya teman-teman oke sekarang kita sudah berada di lokasi pembangunan di atas merupakan gilder launcher atau alat peluncur gilder yang sangat canggih dan mampu mengangkat beban maksimal hingga 900 ton jadi gilder yang masih berada di bawah nanti akan diangkat menggunakan lifting crane kemudian apabila telah berada di bagian atas sejajat dengan pierhead atau kepala pilar nantinya gilder akan digeser menggunakan peluncur gilder yang ada di atas sana jadi alat peluncur gilder ini bisa bergeser ke kiri dan ke kanan untuk melakukan penempatan pada kolom-kolom di atas kepala pilar sana sehingga antara pilar yang satu dengan pilar yang lainnya ini akan terhubung dengan balok gilder sama seperti yang ada di depan sana nah ini adalah gilder yang sudah terpasang menggunakan peluncur gilder ya kita lanjut melihat dari video udara pembangunan tol Jogja Bawen yang menggunakan metode peluncur gilder atau gilder launcher nah disini terlihat banyak sekali material balok gilder yang berada di lokasi ini alat berat juga sedang melakukan proses pengerukan tanah nah ini ya diangkut menggunakan dump truk di depan di depan sini juga sedang adanya pekerjaan konstruksi saluran drenase ini ya kita lanjut ya mengarah ke lokasi yang menggunakan peluncur gilder disini masih belum dilakukan pekerjaan konstruksi ini masih kosong ini lahannya namun sudah dilakukan pemadatan tanah ini nah untuk konstruksi jalan tol Yogyakarta yang menggunakan peluncur gilder ada di depan sini teman-teman wah ini ya di bawah terlihat sedang dilakukan pemadatan tanah disini juga ada tiga alat untuk melakukan pengeboran nah inilah lokasi tol Yogyakarta yang menggunakan gilder launcher tadi kita sudah melihat dari video darat sekarang kita lanjut melihat dari video udara ini adalah gilder gilder yang sudah selesai dilakukan pemasangan kemudian yang di depan lagi ini akan segera menyusul tepat berada di samping selokan mataram nah di bawah balok-balok gildernya sudah dipersiapkan akan segera dilakukan pengangkatan ini ya gilder-gilder yang akan dilakukan pengangkatan akan diangkat disini dan ini adalah alat peluncur gilder-gilder gildernya terlihat terlihat di bawah adanya jalan akses warga jadi selama pengangkatan balok gilder ini tidak menutup akses jalan yang ada di bawah sini nah inilah keunggulan keunggulan metode gilder-launcher atau alat peluncur gilder melakukan pekerjaan secara baik tanpa harus menutup kondisi akses jalan yang ada di kawasan sekitarnya sehingga lebih efisien disini terlihat para pekerja sedang melakukan pekerjaan pada siang hari ini meskipun cuacanya sangat panas trik sekali teman-teman jadi tol Yogyabawen Seksi 1 ruas Jangsen Sleman hingga Simpang Susun Banyurejo ditargetkan selesai pada awal tahun 2025 mendatang sepanjang 8,8 kilometer sehingga untuk saat ini progres pekerjaan konstruksinya masih terus dikebut bahkan dilembur jadi pada lebaran tahun 2025 mendatang kemungkinan besar tol Yogyabawen Seksi 1 sudah bisa dilintasi para pengguna jalan mantap sekali nah ini ada beberapa jenis alat berat yang berada di lokasi pembangunan dikerjakan dari pagi hingga pagi lagi atau Yogyabawen ini sebagian tepat membentang di atas selokan Mataram atas permintaan dari Sultan Ngayuk Yakarta Hadiningrat karena untuk selokan Mataram ini hingga hari ini masih berfungsi yakni untuk pengairan lahan pertanian yang ada di sekitarnya diperannya juga sangat vital sekali ya teman-teman sehingga meskipun adanya pekerjaan pembangunan Tol Jogja Bawen ini sebagian ruas jalan tolnya harus dibuat melayang agar tidak menutupi aliran sungai ini sendiri namun dalam pembangunan Tol Jogja Bawen ini tidak sepenuhnya juga membentang tepat di atas selokan Mataram sama seperti yang terlihat di bawah sini ketika selokan Mataram berbelok ke kiri untuk konstruksi jalan tol Jogja Bawen ini mengarahnya ke kanan karena untuk pembangunan jalan tol ini juga meminimalisir untuk adanya belokan atau kelokan yang cukup curam untuk alasan keamanan dan juga kenyamanan ini di kawasan Margo Katon kecamatan Seegan Kabupaten Sleman di sebelah kanan dan kirinya ini adalah lahan pertanian dan juga rumah-rumah penduduk jadi Tol Jogja Bawen ini sebagian membentang di atas lahan pertanian dan sebagian juga ada yang berada di atas bekas lahan milik rumah warga yang sudah dilakukan ganti untung ya semoga pembangunan Tol Jogja Bawen di kawasan Padukuhan Bantulan ini selalu berjalan dengan lancar dan untuk seluruh para pekerja semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100% kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat kemudian 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 Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mas Don Channel